Seorang anggota Polres Sorong berinisial Bribda RRN ditemukan meninggal tidak wajar, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Kapolres Sorong AKBP Edwin Parsaroan mengatakan, Bribda RRN ditemukan gantung diri di rumah dinas atasannya yang menjabat puaka Polres Sorong di Kompleks Perumahan Pemda, Kilometer 24, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Jadi tadi malam, kami Polres Sorong, saya dengan Kasa Sese, Kabupaten Pemda, dan TKP. Kita telah TKP, kemudian kita mengelola timasa ke rumah sakit selebuk soro, hingga ini hari, saya langsung mengawasi pelaksanaan bisu. Untuk hasilnya, akan keluar dua sampai di hari. Namun, sejelas, saya sendiri melintas dan mengasihkan, juga mengalami secara detail, tidak ada tata-tata kekerasan tersebut. Tidak ada hanya berbentuk. Terkait barang bukti di TKP, pihaknya juga masih mendalami seperti handphone Bribda RRN dan lain-lain namun belum bisa dapat disampaikan. Dia bilang, pihaknya juga akan memanggil saksi-saksi atau orang yang terakhir berkomunikasi bersama Bribda RRN sebelum kejadian gantung diri. Kami masih tunggu kehadiran saksi dan bisa menjadi indikasi motif dari Bribda RRN melakukan tindakan itu. Ucapnya, dia menambahkan, Bribda RRN akan disemayamkan pada Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 karena masih menunggu persetujuan keluarga terkait upacara pemakaman Pungakas AKBP Edwin Parsaroan.